Hai followers setia infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di tips kelas pagi bersama infolongan Bali Kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman Kira-kira apa sih tanda-tanda seorang HR tidak tertarik pada kalian? Nah pernah gak sih kalian itu kayak bertanya-tanya pada saat datang interview Kira-kira tadi hasil interviewku gimana ya gitu Nah dari sini saya akan memberikan beberapa bekal buat kalian Setidaknya kalian bisa tahu kira-kira HR itu tertarik atau tidak pada kalian pada saat interview Apa aja itu simak terus sampai habis Yang pertama adalah biasanya HR akan bilang kami akan menghubungi Anda Seorang HR jika sudah tidak tertarik pada seorang kandidat Dia akan berusaha supaya percakapannya itu sesingkat mungkin Nah jika kalian dengar HR itu bilang nanti saya akan hubungi Anda ya Tapi tidak ada janji-janji atau mungkin tidak terlihat excited Bisa jadi atau kemungkinan besar kalian tidak akan ditelepon oleh HR Yang kedua adalah HR akan berkata saya tidak ingin menyita waktu Anda terlalu banyak Jika kalian mendengar kata-kata itu artinya si HR sudah tidak tertarik Karena jika dia tertarik maka dia akan mencari bahan-bahan obrolan lainnya Yang ketiga adalah HR akan bilang kami memiliki kandidat lain untuk di-sharing Itu artinya bisa jadi kalian adalah backup untuk jika kandidat yang pertama itu tidak berhasil Atau tidak jadi join dengan perusahaan tersebut Jadi kalian akan menjadi kandidat backup selanjutnya Jadi kalian harus bisa mempersiapkan diri, melapangkan diri Kemungkinan kalian tidak berhasil atau gagal untuk join dengan perusahaan tersebut Yang keempat adalah jika Anda gagal di posisi ini Apakah Anda mau dipindahkan ke posisi yang lain? Nah itu artinya HRD melihat potensi kalian bukan di posisi yang kalian apply Melainkan di posisi yang lain Jika kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu Jangan buru-buru untuk menolak Tapi bisa jadi kalian justru jawab dengan jawaban Oh boleh bu atau boleh pak Akan saya coba seperti itu Nah itulah tips dari saya Semoga bermanfaat buat kalian semua Jadi ketika kalian datang untuk interview Kalian bisa mengira-ngira atau menerka setidaknya Kira-kira HRD itu tertarik atau tidak Pada saat kalian datang interview Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian yang ingin tahu tips apa aja sih dari kami Saksikan terus dan simak terus youtube channel info loangan balik